assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat keo geju apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal amin baik pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara instalasi VHD untuk geladi bersih dan mdk 2021 nah baik ya kita ikuti eh rangka-langkahnya langkah yang pertama silakan download dulu VHD fresh 2021 ya silakan lihat di deskripsi nanti linknya akan ditulis di sana atau di kolom komentar nanti akan dituliskan link untuk mendownload VHD fresh nya baik ini jika sudah selesai mendownload biasanya mendownload itu butuh waktu satu sampai dua jam yang bahkan lebih lebih lama nah jika sudah selesai mendownload maka nah ini file yang sudah selesai download ya Nah kita ekstrak dulu kita ekstrak ada VHD yang sudah download ada part satu sampai part 1 sampai part 22 ya kita ekstrak dulu klik kanan kemudian ekstrak ya kita ekstrak kemudian pilih oke klik oke nah kita tunggu prosesnya sampai selesai nah ini adalah hasil hasil ekstrak VHD tadi ya ada beberapa file isinya yang ada di ekstrak VHD tadi nah langkah berikutnya file jika eh file VHD sudah di ekstrak maka langkah yang pertama kita harus mengkopi VHD yang asli ini ya kita mengkopi ke tempat lain ya kita bikin dikopi ke flashdisk mungkin atau ke harddisk ekstrak supaya yang aslinya masih tetap ada gitu oke kemudian kita install dulu ya langkah selanjutnya setelah selesai ekstraksi kita install virtualbox nih oke kita install dulu penex penex next aja selanjutnya proses instalasinya klik yes klik install kita tunggu prosesnya sampai selesai untuk instalasi virtualbox nya ya untuk nanti menginstal VHD ANBK 2021 nah virtualbox yang di install terlebih dahulu ini versi 6.1.18 jadi karena ini kita menggunakan semu online memang harus menggunakan virtualbox sebelum instalasi VHD nya ini masih proses biasanya prosesnya agak sedikit lama ya karena virtualbox ini adalah aplikasi yang cukup besar muncul Windows security klik tombol install nah sudah selesai tinggal klik finish kita restart dulu ataupun tidak di restart juga tidak apa-apa oke ya berarti instalasi virtualbox sudah selesai nah ini virtualbox yang versi kita lihat dulu about virtualbox versi 6.1.18 sudah terinstall nah baik jadi langkah selanjutnya kita akan menginstalasi VHD nah ini langkah pertama kita harus klik tombol new dari bagian atasnya nah pada bagian name tulis servernya nama server server mungkin server 0.1 server 0.1 mesin foldernya biarkan saja tipe Windows nah di version Windows nya kita gunakan dicari kita gunakan yang Windows 2012 64 bit klik ini kemudian klik tombol next nah disini kita pilih use an existing virtual hard disk file nah untuk memori sisnya silahkan diatur sesuai kebutuhan tapi kalau menurut saya bagi dua setengah setengah nah karena ini ada 16 GB jadi cukup 8 GB saja cukup klik tombol next nah disini kita pilih use an existing virtual hard disk file kemudian pilih kemudian pilih tombol carian nah ini karena belum ada jadi masih kosong ya kita klik tombol ADD kemudian dicari VHD yang sudah di ekstrak tadi VHD yang sudah di ekstrak tadi nah ini yang sudah di ekstrak dan sudah di copy ya klik 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 kemudian pilih open nah ini sudah masuk ya kemudian pilih choose nah sudah masuk di sini ya kemudian kita klik tombol create klik nah ini adalah VHD yang sudah kita buat dengan nama server 01 nah tadi ya nah sekarang setting untuk agar bisa di jalankan dengan eee 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 klik tombol setting ya kemudian pilih di bagian network sini network ya ada eee di bagian adapter 1 di attach to pilih bridge adapter name nya nah ini namenya ada dua ya di sini pilih yang eee ethernet connection atau LAN yang terhubung ke klien nah kalau tidak tahu mana yang terhubung klien mana yang terhubung ke internet berarti kita cek dulu ya ini di bagian LAN kita cek dulu nah ini ethernet internet berarti yang untuk ke koneksi internet menggunakan ethernet connection intel r2 nah ini ethernet yang ke klien namanya realtek PCI GB berarti kita pilih yang realtek PCI GB ya kita pilih yang realtek karena ini terhubung ke klien kalau yang intel internet connection ini terhubung ke internet kita pilih yang ini klik and fetch kemudian di adapter 2 enable network adapter kemudian pilih attach to nya nut ya berarti settingnya di adapter 1 dan adapter 2 saja cukup kemudian pilih ok baik nanti sudah selesai di setting ya kita minimize nah sekarang kita buka Exambro nya Exambro yang tadi ya Exambro 2021 yang sudah kita download di laman ANBK masing-masing ya Exambro Proctor kita ekstrak dulu oke nah ini hasil ekstrak nah ini Examb aplikasi nah ada semada protection kalau ada seperti ini di klik abaikan saja jangan lupa ya supaya mempermudah kita kirim kita letakkan di desktop supaya mudah Exambro nya nah ini dia Exambro admin oke kita buka ya berarti sudah instalasi yang tinggal kita CES di kanan jangan lupa di menggunakan run administrator nah ini belum terhubung ya karena belum kita kemanaikan nah selanjutnya kita klik set virtual machine name ya supaya bisa kemudian ini server yang sudah kita buat tadi klik servernya kemudian pilih set nah di bagian bawah sudah tertera ada host nya kemudian ada VM nya ya nah untuk menjalankannya nah untuk menjalankannya di sebelah kiri ada klik start virtual machine kita klik disitu klik kita kita tunggu sampai prosesnya berjalan ya kalau untuk kalau untuk pertama kali kita menginstal VHD biasanya memerlukan waktu cukup lama bisa sampai 10 menit biasanya kita tunggu kita tunggu masih proses ya kita tunggu saja sambil ngopi juga bisa hanya santai lama waktunya ini sudah mulai kelihatan ada getting device ready sebentar lagi mungkin ini ya instalasinya selesai sudah selesai VM nya running ya lihat dari di bagian bawah ada keterangannya running disini oke selanjutnya kita coba untuk menghidupkan starter nya starteran enkripsi kita lihat ini cbt-sync nya incognito kita close saja closing incognito nya dan klik cbt-sync lagi nah berhasil ya ini versi yang pertama 13.0.0.1 nah jadi tinggal kita lakukan pembaruan dan lakukan sinkronisasi kita coba dulu ya untuk pembaruan klik tombol pembaruan ditunggu ditunggu saja prosesnya sampai pengeluhan selesai 100% eh sudah 100% tinggal menunggu instalasinya memperken calen peterangan peterangan ya pagi gagal kalau gagal berarti kita cek dulu kita kembali ke cb-sync IT4 lo ya kita klik tombol reload si bising kalau error gini kita tutup saja close incognito nya nah ini sudah berhasil ya versi 13.0.0 versi 13.0.4 nanti tinggal masukkan ID proctor dan serial number ini bisa dilihat di akun inbknya masing-masing untuk menormalkan view klik ada bagian atas ya ada tombol normal dan pilih dan ketikan masuknya normal klik OK nah ini sudah normal ya berarti sudah bisa diminimize nah coba kita login ke inbknya nah sudah masuk ya ini halaman dari dashboard masih offline masih offline karena memang belum ada sinkronisasi ya kita lihat di tombol status test status download kita lihat di tombol refresh yang masih nol ya karena belum sinkronisasi berarti ya memang masih nol jadi data di brandanya masih offline nanti kita akan lanjutkan untuk sinkronisasi nya jadi kita lakukan dulu saya kira ini sudah cukup jelas semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati